Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, good morning, good afternoon and good evening Jumpa lagi bersama saya Miss Fitri English Teacher Now we are going to learn about greeting card Kita belajar tentang greeting card Apa itu greeting card? Dalam bahasa Indonesia greeting card artinya adalah kartu ucapan Disini ada 3 hal yang ingin saya jelaskan Yang pertama adalah introduction Yang kedua adalah part of greeting card Yang ketiga adalah example Nah yang kita mulai dari awal adalah introduction atau pengenalan Nah greeting card digunakan untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan kepada teman kita, keluarga kita Kemudian greeting card biasanya diberikan pada hari-hari spesial atau keadaan tertentu Nah definisinya greeting card atau kartu ucapan adalah kartu yang berisikan ilustrasi Untuk memberikan ucapan selamat atau rasa prihatin kepada seseorang Selanjutnya Selanjutnya greeting card itu mempunyai bagian-bagian Ada 3 bagian There are 3 parts of greeting card Yang pertama itu adalah penerima Bagian penerima disini adalah contoh dari si penerima ya Kepada siapa kita akan mengirimkan kartu ucapan Misalnya diawali dengan kartu tattoo atau gear Selanjutnya Bagian kedua dari greeting card itu adalah Ucapan atau doa yang ingin disampaikan pengirim atau isi dari greeting card Disini contohkan From one hopeful dream to another may you have the happiest of the birthday Stay brave Nah disini di contoh ini kita bisa lihat si pengirim kartu berharap si penerima kartu mengalami atau merasakan ulang tahun yang bahagia Dan semoga mimpi-mimpi si penerima kartu akan terwujud Selanjutnya bagian ketiga dari greeting card adalah Sender atau pengirim Nama pengirim Jadi disini dituliskan dari siapa From Nah ini ada di bagian paling bawah dari greeting card Nah selanjutnya disini akan saya berikan beberapa contoh dari greeting card Nah contoh pertama ini adalah greeting card dari best friend ya yang namanya Fahri Kemudian untuk siapa? Untuk Aziz Isinya adalah ucapan selamat karena Aziz sudah lulus sekolah Congratulations selamat You are now a high school graduate Kamu sekarang sudah lulus ya lulus SMP Contoh yang kedua Contoh yang kedua disini kita lihat Ada kartu ucapan dari Atta kepada Henni dan Henni Kartu ucapannya berisi ucapan selamat menempuh hidup baru ya Two very special people one special day on this beautiful and lovely occasion I wish you showers of love ya Disini si pengirim berharap mereka berdua bahagia dengan hari pernikahannya Contoh yang ketiga Adalah kartu ucapan di hari special mother's day Ini diberikan dari John, Amy, Tom, and me kepada ibu mereka Disini kita lihat isinya adalah Mom, we miss you, we love you, and we'll see you soon Mereka berharap mereka bisa bertemu dengan ibunya Dan mereka mengatakan bahwa mereka mencintai ibunya Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian See you next time Goodbye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.